Sudara berbagai upaya dilakukan seorang ibu untuk menjaga anggota keluarganya agar tidak tertular COVID-19. Seperti di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, sang ibu tidak pernah bosan mengingatkan keluarga untuk terus menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas sehari-hari. Warga Kota Mobagu, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Sulawesi Utara, yang juga seorang ibu dari dua orang anak, Angki Taurina Mokoginta. bertekad melindungi anak-anaknya dari ancaman virus corona. Untuk itu, di tengah kesibukannya, Angki senantiasa mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan kepada anggota keluarganya. Caranya dengan mengajak selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak setiap kali beraktivitas, baik di rumah maupun di luar rumah. Siap, pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk siaga, apalagi sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu berarti dia harus mengurus semuanya dari A sampai Z, termasuk kesehatan dan keamanan daripada orang-orang di dalam rumah, terlebih khusus adalah anak-anak. Selain menerapkan protokol kesehatan, dia juga kerap mendampingi anaknya mengerjakan tugas kelompok di rumah. Angki juga selalu mengingatkan bila ada yang lengah menjaga protokol kesehatan sebagai upaya melindungi anggota keluarga dari COVID-19. Meski begitu, di tengah keterbatasan saat pandemi, Angki bersyukur dapat lebih dekat dengan keluarga dan terus berkumpul sehingga aktivitas setiap anggota keluarga dapat terpantau. Tim Liputan, Kompas TV Usai sudah Kompas siang hari ini, saudara, sekali lagi untuk mencegah penularan COVID-19, jangan lupa untuk memakai masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Menjaga jarak aman minimal 1 meter, menghindari kerumunan, serta kontak erat, serta rajin mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, ataupun dengan cairan antiseptif. Betul, ingat terus, pesan ibu seperti seorang anak yang harus patuh dengan ibunya, kita juga harus patuh dengan protokol kesehatan. Saya Astrid Wibisono. Dan saya Harjuno Pramundito, terima kasih. Sampai jumpa.